Welcome to the Erlangga Kitchen Chanel Halo Sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat risol mayo premium renyah dan creamy ya Sobat Risol mayo adalah jajanan tradisional berbentuk gulungan yang memiliki berbagai isian Mulai dari regut, telur hingga smoked beef Video ini dilengkapi dengan subtitle di berbagai negara Yaitu Sobat bisa klik CC, lalu pengaturan, kemudian pilih teks dan bahasa Nah Sobat yang penasaran dengan risol mayo premium ala Dapur Erlangga, tonton video ini sampai habis ya Langkah yang pertama, siapkan bahan untuk membuat kulit risol Untuk bahannya, siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang 4 sendok makan tepung tapioca 1 sendok makan tepung maizena 1 per 4 sendok makan garam Kemudian aduk bahan kering sampai merata ya Lanjut untuk bahan lain, masukkan 2 putih telur Kemudian tuang 600 ml susu full cream secara bertahap Tuang sedikit susu terlebih dahulu dan aduk hingga adonan lembut Setelah itu tuang seluruhnya dan aduk kembali hingga adonan benar-benar halus ya Lanjut tambahkan 6 sendok makan margarin yang sudah dicairkan Sambil diaduk terus menerus sampai merata Untuk memastikan adonan tidak ada tepung yang menggerindil Saring seperti ini ya Sobat Langkah selanjutnya, ambil 1 centong adonan dan tuang ke dalam teflon anti lengket yang sudah dipanaskan sebelumnya Lalu goyangkan seperti ini dan biarkan kulit masak ya Gunakan api kecil agar kulit tidak mudah gosong Setelah permukaan kulit sudah tidak basah, segera angkat dan keluarkan kulit dari teflon ya Sobat Lakukan dengan cara yang sama sampai adonan habis ya Untuk satu resep adonan ini menghasilkan 12-15 lembar kulit risol Lanjut untuk membuat isian risol mayo, siapkan 12 sendok makan mayonis Kemudian tambahkan 2 sendok makan madu Berikutnya tambahkan 5 sendok makan saus sambal atau sesuai dengan selera Kemudian aduk dengan sendok sampai tercampur merata ya Langkah selanjutnya, tambahkan 3 butir telur rebus potong kotak kecil-kecil seperti ini Kemudian aduk kembali sampai merata ya Lanjut tambahkan irisan 1 batang daun bawang dan sejubit lada bubuk Lalu aduk kembali sampai merata Untuk cara mengisinya, siapkan 1 lembar kulit risol Kemudian letakkan 1 lembar smoked chicken di atas kulit bagian sisi bawah Lalu beri secukupnya isian mayo Kemudian tutup dengan setengah lembar keju cedar single craft Berikutnya lipat dari bawah Kemudian ambil dari sisi kanan dan sisi kiri Lalu gulung perlahan Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai ya Untuk hasil akhirnya seperti ini ya sobat Jika sobat menyimak dan mempraktekannya dengan baik dan benar Maka untuk kulit risol tidak ada yang sobek sama sekali ya Lanjut celupkan risol dengan tangan kanan ke dalam adunan sisa Balur risol dengan adunan tepung hingga merata ya Berikutnya balur risol dengan tepung panir menggunakan tangan kiri sampai merata ya sobat Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai ya Untuk hasil akhirnya seperti ini ya sobat Agar tepung tertempel sempurna Masukkan ke dalam kulkas selama 15 menit Langkah selanjutnya Goreng risol ke dalam minyak panas Dengan menggunakan api sedang Lakukan pembalikan agar risol matang merata ya sobat Setelah risol sudah berwarna kuning kecoklatan Segera angkat dan tiriskan Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai ya Oke saya akan mencoba untuk mencicipi risol mayo premium yang sudah matang ini ya sobat Risol mayo premium ini luarnya garing Kemudian untuk dalamnya creamy dan pastinya rasanya gurih banget ya Makanan ini cocok untuk isian snack box, hantaran atau bisa juga dijadikan ide jualan yang menjanjikan Untuk resep smoked chicken homemade dari dapur erlangga Sobat bisa menyimak videonya di channel ini ya Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua Jika sobat suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke media sosial sobat Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba Terima kasih ya sobat Terima kasih telah menonton